Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dan CEO The Region selaku pengelola TIC Palembang Syamsuddin Hadi Sutarto meresmikan Tourist Information Center di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang Rabu 8 Agustus 2018 Palembang menjadi kota kedua setelah Jakarta yang memiliki Tourist Information Center untuk memberikan kemudahan informasi kepada para tamu terutama tamu pada gelaran Asian Games 2018 Tourist Information Center ini berlokasi di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang menjadi TIC terbesar di Indonesia melebihi TIC di Jakarta Letak TIC ini berada tepat di samping pintu geratangan Bandara SMB II Keberadaan TIC ini menjadi momentum yang pas bertepatan dengan gelaran Asian Games 2018 yang bakal digelar di Palembang Dalam kunjungannya, Menteri Pariwisata dan Gubernur Sumatera Selatan juga meresmikan pembukaan Festival Sriwijaya 2018 Festival Sriwijaya merupakan event pagelaran kebudayaan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang pada tahun 2018 ini memasuki pelaksanaannya yang ke-27 Dalam event tersebut dipergelarkan kebudayaan dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan seperti tarian, drama musikal, lagu daerah, juga kuliner khas masing-masing daerah Festival Sriwijaya 2018 akan diselenggarakan bertanggal 22 hingga 27 Agustus 2018 di Benteng Kutobesak, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Selain itu, akan ada panggung yang menampilkan pertunjukan musik etnik, parade musik jalanan, parade del muluk dan pertunjukan budaya dari kabupaten dan kota di Sumatera Selatan Palembang, kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan pernah menjadi terkenal dengan kerajaan Sriwijaya yang besar raya dan perkuasa lebih dari 3 abad, yakni dari abad 9 sampai ke-11 serta sebagai penguasa tertinggi di atas Laut Sumatera termasuk Selat Malaka yang strategis Dari Palembang, Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata melaporkan Terima kasih telah menonton!